Intro Ibrahim Yaakub, orang bugis yang memperjuangkan konsep negara Indonesia Raya Ibrahim bin Haji Yaakub atau yang lebih dikenal sebagai Ibrahim Yaakub adalah pejuang kemerdekaan Malaya Dia merupakan presiden dan pendiri Kesatuan Melayu Muda atau KMM bersama Mustafa Hussain Dan merupakan tokoh politik Melayu yang menentang pemerintah kolonial Britania Inggris di Malaya Ibrahim Yaakub merupakan pendukung gagasan Indonesia Raya Yang menghendaki penyetuan Malaya dengan wilayah bekas Hindia Belanda Kini Indonesia menjadi sebuah negara yang besar Ibrahim Yaakub berasal dari keluarga keturunan bugis di Sulawesi Selatan yang merantau ke Pahang di Semanjung Melayu Pada awal abad ke-19 Ibrahim Yaakub lahir di Tanjung Kertau, Pahang pada tanggal 27 November 1910 Meninggal di Jakarta 8 Maret 1979 pada umur 68 tahun Kedua orang tuanya yang berasal dari Sulawesi Selatan merantau ke Riau Dan seterusnya ke Temerlo, Pahang sekitar tahun 1920-an Ayah Ibrahim Yaakub bernama Haji Yaakub Merupakan guru agama dan tokoh yang dihormati Sedangkan ibunya bernama Hawa Binti Hussein Ketika berusia 2 tahun, kedua orang tua Ibrahim Yaakub bercerai Sehingga Ibrahim hanya dirawat oleh ibunya dengan hidup sederhana Istri Ibrahim Yaakub adalah Maria Kamel bin Haji Siraj Lahir 15 Desember 1920 Dan meninggal dunia pada 20 November 2002 Ibrahim Yaakub mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu di Tanjung Kertau Pada November 2002 Ibrahim Yaakub mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu di Tanjung Kertau pada tahun 1918 Ketika berusia 7 tahun Pada tahun 1928, beliau telah dipilih menjadi guru pelatih di pusat latihan perguruan di Kuantan, Pahang Indonesia Raya atau Melayu Raya Adalah konsep politik yang bertujuan untuk mempersatukan ras bangsa Melayu Yang terpisah dalam wilayu koloni Britania Raya di Semenanjung Melayu Dan Borneo Utara, wilayu yang kini membentuk negara Malaysia, Singapura dan Brunei Dengan Hindia Belanda, kini Indonesia Serta wilayu koloni Portugis di Tunur Leste menjadi suatu bangsa besar yang berdaulat Gagasan Melayu Raya ini Diajukan pertama kali oleh seorang guru sejarah di Universitas Pendidikan Sultan Idris Abdul Hadi Hasan Malaya Britania Selain karena persamaan suku bangsa, bahasa, agama dan budaya Kebanyakan rakyatnya sebagai bangsa sarumpun dan serantau di Nusantara Gagasan ini didasari kesadaran sejarah Bahwa wilayah Malaya Britania, Burnia Utara dan Hindia Belanda Dulu pernah dipersatukan dalam sebuah kerajaan superior Seperti Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor Riau Yang akhirnya dipisahkan oleh kolonialisme Inggris dan Belanda Pada akhir dekade 1920-an Gagasan membentuk negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat Tumbuh di antara rakyat koloni Hindia Belanda Sementara di Semenanjung Melaya Gagasan untuk membentuk Melaya Raya diajukan Di Hindia Belanda Toko pemuda pergerakan nasional lebih memusatkan perhatian Pada gagasan untuk menyusun negara kebangsaan Indonesia Sebagai pewaris Hindia Belanda Jika kelak menjadi negara merdeka Pada tahun 1928 Dijetuskanlah Sumpah pemuda yang bertujuan Mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu tanah air Satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan Kelompok nasionalis Melayu Yaitu Kesatuan Melayu Muda Yang didirikan oleh Ibrahim Yaku pada tahun 1938 Adalah salah satu organisasi Yang secara tegas menganut gagasan konsep negara Indonesia Raya Atau Melayu Raya Sebagai cita-cita perjuangannya Pada saat Perang Dunia Kedua Para pendukung gagasan Indonesia Raya atau Melayu Raya Bekerjasama dengan kekuatan tentara pendudukan Jepang Untuk melawan Inggris dan Belanda Sikap pekerjasama ini didasari dengan harapan Bahwa Jepang akan mempersatukan Hindia Belanda Malaya dan Borneo Dan kemudian memberikan kemerdekaan Dipahami bahwa dengan persatuan wilayah kolonial Eropa ini Dalam satu wilayah pendudukan Jepang Maka pembentukan sebuah kesatuan negara Indonesia Raya Atau Melayu Raya Dimungkinkan Pada bulan Juli 1945 Dibentuk Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS Yang kelak diubah Menjadi kekuatan rakyat Indonesia Istimewa dibawah pimpinan Ibrahim Yagub Dan Dr. Buhanuddin Alhemi Dengan tujuan Mencapai kemerdekaan dari Britania Raya Dan persatuan dengan Indonesia Rencana ini sudah dirundingkan dengan Soekarno dan Hatta Pada 12 Agustus 1945 Ibrahim Yagub bertemu dengan Soekarno dan Dr. Rajiman di Taiping Perak Soekarno dan rombongan singgah di Bandar Udara Taiping dalam perjalanan pulang Dari kota Ho Chi Minh Vietnam Menuju Jakarta setelah sebelumnya bertemu dengan Marsikal Terauchi Di Dalat Untuk membicarakan mengenai percepatan rencana kemerdekaan Indonesia Dan menerima pernyataan Terauchi Secara langsung bahwa Jepang mengesinkan Indonesia merdeka Pada pertemuan ini Yakub menyatakan niatnya untuk menggabungkan semenanjung Malaya ke dalam Indonesia merdeka Soekarno dan Muhammad Yamin Adalah tokoh politik Indonesia yang sepakat Dengan gagasan persatuan raya ini Agam tetapi Mereka enggan untuk menyebut gagasan ini Sebagai Melayu Raya Dan menawarkan nama lain Yaitu Indonesia Raya Pada hakikatnya Baik Melayu Raya maupun Indonesia Raya Adalah gagasan politik yang sama persis Keengganan untuk menamai Melayu Raya Karena berbeda dengan di Melaya di Indonesia Istilah Melayu Lebih merujuk kepada suku Melayu Yang dianggap hanyalah sebagai salah satu dari berbagai suku bangsa di Nusantara Yang memiliki kedudukan yang setara dengan Minangkabau Aceh Jawa Sunda Madura Bali Dayak Bugis Makassar Minahasa Ambon Dan lain sebagainya Penghimpunan berdasarkan ras atau suku bangsa Melayu Dihawatirkan Rawan dan kontraproduktif Dengan persatuan Indonesia yang menjaguh berbagai suku bangsa Agama Budaya Dan ras Karena banyak suku bangsa di Indonesia Timur Seperti orang Papua Ambon Dan Nusa Tenggara Timur Bukanlah termasuk rumpun Melayu Austronesia Melainkan rumpun Bangsa Malanesia Pertemuan Ibrahim Yaakob dan Soekarno Pertemuan antara Ibrahim Yaakob dan Soekarno Dari kiri ke kanan Mejen Agamatsu Muhammad Hatta Rajiman Soekarno Ibrahim Yaakob Dan Kolonel Itakagi Gagalnya rencana pembentukan Indonesia Raya Akan tetapi pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Jewang Hirohito Tiba-tiba mengumumkan lewat siaran radio Bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada kekuatan sekutu Republik Indonesia secara mandiri Memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Karena dituding sebagai kolaborator Jepang Pada tanggal 19 Agustus 1945 Ibrahim Yaakob dengan menumpang pesawat terbang militer Jepang terbang ke Jakarta Ibrahim Yaakob mengungsi ke Jakarta bersama istrinya Terbang militer Jepang terbang ke Jakarta Ibrahim Yaakob mengungsi ke Jakarta bersama istrinya Mariatun Haji Siraj Iparnya Onan Haji Siraj dan Hasan Manan Ibrahim Yaakob yang memperjuangkan gagasan bersatunya sama Nanjung Malaya Dengan Indonesia kemudian bermukim di Jakarta Hingga akhir hayatnya Dengan jatuhnya Jepang pada bulan Agustus 1945 Semua cita-cita persatuan itu praktis mati Dan tidak berkembang lagi di Semenanjung Malaya Sejak saat itu Selepas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Melalui perjuangan bersenjata dalam renovasi nasional Indonesia Dalam kurun tahun 1945 sampai 1949 Republik Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda Dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949 Sementara itu setelah pendudukan Jepang Semenanjung Malaya dan Borneo Utara Praktis berada di bawah kekuasaan dan kendali Britania Raya atau Inggris Wilayah itu oleh Inggris dibentik menjadi Persekutuan Tanah Melayu Yang kemudian hari menjadi negara Malaysia